Setahun terakhir ini, Tanah Suci mengalami masa sulit sebagaimana dialami oleh seluruh dunia karena adanya wabah. Meski demikian, kustodi Tanah Suci tetap melanjutkan perawatan dan penjagaan tempat-tempat suci dengan tetap menggembalakan jemaat Kristiani di sini. Di makam Yesus, Getsemani, Bethlehem, Nazareth, serta tempat-tempat suci yang lain, doa-doa dilanjutkan dan ditingkatkan bagi seluruh dunia. Di paroki-paroki kami melanjutkan pengembalaan jemaat dari yang berbahasa Arab, Ibrani, dan Yunani hingga pemeliharaan para pekerja migran serta para pengungsi. Di Sekolah Teras Sangta, ada 10.000 siswa-siswi yang tetap harus melaksanakan proses persekolahan. Tindakan karitatif juga ditingkatkan untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya karena wabah, tetapi juga karena perang, kurangnya pendampingan sosial, serta sistem kesehatan. Semua hal ini biasanya setiap tahun ditopang oleh kolekte hari Jumat Agung. Tahun ini lebih dari biasanya. Kami membutuhkan kebaikan hati umat Kristiani di seluruh dunia, dari Anda sekalian. Ketika Anda membantu kami sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing, kami pun dimampukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kami dalam misi kami di Tanah Suci. Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan Anda sekalian. dan kebaikan Anda sekalian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!